Mungkin kamu pernah bertanya tentang gimana sebetulnya cara memaksimalkan channel youtube kita tentunya agar bisa mendapatkan atau mengkonversi subscriber yang jauh lebih baik tentunya dan bisa menyampaikan hal yang bisa lebih optimal lagi entah dari pencarian dan banyak aspek lainnya dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini Hai, kembali bersama saya Niko dari Social Media Market Ready tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial dan sebenarnya topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang gimana sih cara mengoptimalkan channel youtube kita jadi spesifik kita bicara tentang channel youtube gitu ya jadi bukan konten, tentu konten ada topik-topik yang lain lagi Anda bisa lihat di channel kita, Anda bisa lihat di playlist-playlist youtube misalnya gitu ya atau channel media sosial lain, Anda bisa juga cek di channel kita tapi hal yang menarik dari channel youtube itu ada sebetulnya ada beberapa perspektif ya tapi saya akan coba masuk dulu ke part yang non-teknisnya gitu ya kalau teknis sebenarnya ada dua nanti yang kita bahas satu dari visual gitu ya kedua nanti dari bagian belakang layar atau backend dari youtube ya jadi kita ngasih sinyal-sinyal ke youtube tapi sebelum itu ada poin yang menurut saya jauh lebih penting yaitu cara tentang pola pikir apa sih sebetulnya yang harus Anda miliki saat Anda bangun channel jadi hal utama yang menurut saya membuat cara kita bisa mengoptimalkan channel kita adalah memahami dulu tentang apa yang kita pengen deliver sih dari channel youtube kita jadi channel youtube itu harus punya purpose, harus punya tujuan kalau nggak punya tujuan dengan jelas akan jadi problem sehingga nanti setiap video yang Anda akan buat jangan-jangan nanti jadi malah gado-gado, nggak rapi Anda nggak bisa deliver tentang apa yang Anda harapkan bahkan feedbacknya pun jadinya orang bingung, orang mau subscribe apa enggak gitu ya jadi akan jadi sangat yang jadi problem adalah kadang-kadang mungkin saat kita buat channel yang gado-gado saya perhatikan orang membuat sebuah video kemudian toto ramai sekali kemudian orang lihat video yang lain kok nggak nyambung sehingga dia nggak jadi subscribe atau mungkin dia subscribe tapi dia tidak mengkonsumsi video kita yang lain itu akan jadi problem besar karena yang kita harapkan dari youtube memang satu pasti subscriber gitu ya tapi subscriber teman-teman itu hanya akan meningkatkan yang namanya notifikasi saat kita upload video baru gitu ya jadi saat dia dapat itu pun kalau dia nyalain loncengnya gitu ya kalau dia nggak nyalain loncengnya mungkin dia akan dapat saat dia buka youtube kemudian dia lihat di homenya kemudian Anda muncul gitu ya tetapi subscriber itu menurut saya akan jadi jauh lebih baik saat dia memahami bahwa oh saat dia pengen dia tahu bahwa channel youtube kita adalah dengan punya tujuan tertutu let's say social media marketer channel ini dibuat untuk bisa memberikan Anda pembelajaran-pembelajaran tentang ya pemasaran melalui media sosial gitu ya dimana ya media sosial apapun itu entah yang baru entah yang nanti akan ada gitu atau yang sudah lama Anda bisa dapetin semua insightnya mau youtube mau tiktok mau instagram gitu ya mau twitter gitu ya mau youtube misalnya mau link in semua akan kita bahas tentu ya apa yang kita dapatkan apa yang kita pelajarin sebetulnya tapi poinnya adalah Anda harus memenuhkan dulu apa yang orang yang ingin gitu ya Anda sampaikan pada orang kadang-kadang kadang-kadang bisa jadi apa yang kita ingin sampaikan tidak tidak menjadi kebutuhan orang lain dimana ya itu bukan potensial subscriber sebetulnya dimana ya orang bisa jadi subscribe Anda bukan karena tujuan Anda bisa jadi juga gitu ya misalnya saatnya saya bagikan sesuatu yang yang tipikalnya kita pengen ngasih sesuatu yang sifatnya motivational misalnya yang memotivasi orang tapi pada penyampaiannya ya somehow kita unik atau let's say kita lucu misalnya kemudian orang subscribe kita karena kita lucu let's say gitu artinya kita entertaining ya bisa nggak terjadi jawabannya bisa teman-teman artinya Anda harus punya dan menemukan dulu tentang apa yang harus gitu ya jadi tujuan utama jadi secara makro apa yang Anda bangun dari youtube itu harus clear dulu diandanya sehingga saat Anda nanti buat video orientasi Anda itu harus ujungnya ya apakah mewakili tentang tujuan saya buat channel ini karena kalau nggak kan tentunya sayang gitu ya jadi pastikan Anda punya hal itu dulu nah aspek berikutnya adalah aspek yang teknis yang tadi saya bilang gitu ya ada dua sebetulnya satu dari visualnya saya akan pandu Anda masuk ke dalam layar youtube dulu gitu ya biar Anda dapat bayangan gitu ya jadi maksud saya dari yang aspek pertama adalah pasti dari kata kunci ya jadi pastikan Anda punya branded let's say branded channel misalnya di kita ada social media marketer jadi kalau misalnya saya search social media marketer Anda bisa lihat disini ya channel kita muncul di bagian atas gitu ya dari pencarian yang sudah ada sebetulnya jadi ini yang pertama nah apakah ini cukup? jawabannya nggak juga ya tentunya orang nanti akan masuk untuk ngecek channelnya teman-teman nah saat dia masuk ke channelnya pada kebanyakan kasus banyak channel yang tidak dioptimasi dengan baik dimana perbedaan utamanya channel ini kita udah rapiin banget dengan urutan yang orang lebih mudah untuk konsumsi satu adalah popular upload berarti konten-konten apa aja yang banyak orang sukain itu di top bagian atas karena kita pengen lihat apa yang lagi nge-trend apa yang disukain oleh audiens agar bisa jadi relevan dengan audiens yang lain gitu ya kemudian di bagian bawah kita buat dalam bentuk playlist teman-teman playlist instagram playlist copywriting playlist tiktok marketing playlist tentang whatsapp marketing playlist tentang youtube dan seterusnya gitu ya jadi anda paham teman-teman sekali lagi tentang ya ini cara kita mendesign layout dimana yang kita pengen tampilin adalah karena kita membagikan ya tips atau cara melakukan pemasaran melalui media sosial yang kita sajikan adalah berdasarkan kategori tersebut tentu akan beda-beda teman-teman ya cara menyajikannya dan gimana cara setting layout ini teman-teman bisa klik di bagian customize channel nantinya disini tentu saya gak ngajarin teman-teman buat channel dari awal ya jadi teman-teman mungkin udah punya channel sendiri atau teman-teman bisa cari video tentang gimana cara buat channel youtube and then teman-teman bisa lakukan ini ya jadi sekali lagi saat anda buka channel anda klik customize channel nanti di dalam sini anda akan bisa meng-customize channelnya ada beberapa part yang bisa juga anda munculkan dalam bentuk trailer yang sebetulnya saya akan rekomendasikan anda yang sifatnya lebih menyapa orang yang tentunya disini trailer itu fungsinya adalah buat orang yang belum subscribe nah saat orang yang belum subscribe itu akan bisa dapet video khusus yang otomatis langsung ke play teman-teman mungkin lebih pada sifatnya kayak menyapa kemudian anda bisa cerita tentang apa channel anda dan seterusnya karena para subscribe dan lain-lain anda bisa klik add nantinya kemudian anda bisa pilih video apa yang video mana yang video trailer anda gitu ya anda bisa kasih anda bisa munculin oke kemudian ada juga feature video untuk returning subscriber jadi video apa yang pengen anda highlight buat orang yang udah subscribe sebetulnya di kasus kita kita gak munculin juga tentang spesifik video kenapa? ya karena memang tidak ada yang kita highlight kita pengen munculin adalah kategorisasi jadi balik lagi ya tergantung apa yang ingin kita tampilkan apa yang ingin kita sajikan buat orang itu akan menentukan gimana cara kita merapikan ini oke kemudian di bagian bawah ada feature section nah feature section inilah yang kemudian kita custom teman-teman anda bisa perhatikan disini saya menyusun biasakan popular upload kemudian ada single playlist ya instagram marketing dan lain-lain jadi urutan yang tadi yang saya jelasin dengan teman-teman itu adalah urutan yang muncul juga di settingan channel sebetulnya caranya juga relatif mudah teman-teman bisa klik add section di bagian feature section ini teman-teman bisa pilih mau urutkan berdasarkan apa kalau teman-teman aktif live teman-teman bisa buat live now gitu ya live now itu yang sedang live saat ini kita juga munculin upcoming live stream jadi live stream itu ada di atas dari popular upload jadi secara ideal dia nanti akan munculnya di atas sini ya di atas popular upload ya di atas popular upload karena saat kita dapatin live ada live stream yang akan datang kita pengen dia dapat muncul duluan gitu ya tapi karena gak ada ya tentunya gak muncul ya teman-teman kemudian kita munculkan dalam bentuk juga ada sifatnya adalah past live stream jadi rekaman-rekaman live stream yang lama teman-teman bisa munculin juga yang sifatnya nanti lebih pada kalau kita munculin seperti ini ya teman-teman bisa lihat ini akan muncul bisa teman-teman remove gitu ya kalau teman-teman gak mau remove teman-teman bisa klik publish misal kemudian disini saat saya coba refresh ini kan scroll paling bawah itu gambar feature channel ya tadi ya feature channel sekarang ada past live stream jadi saat saya tambahin past live stream teman-teman nanti akan bisa lihat ya secara historis kita pernah live stream apa aja disini sebetulnya oke kita scroll ke bawah ya setelah whatsapp multiple nah ini namanya past live stream jadi ada beberapa live stream yang kuda udah lakukan lama itu bisa muncul di disini teman-teman kalau teman-teman memang mau munculin it's okay bagus juga teman-teman terutama teman-teman yang aktif make gitu ya jadi sekali lagi ini yang teman-teman susun ya section disini teman-teman bisa berdasarkan single playlist single playlist itu kalau memang playlist teman-teman banyak karena kita buatnya per kategori media sosial ya kita buatnya banyak single playlist ya ada yang multiple playlist juga jadi sekali lagi teman-teman bisa ya artinya mencoba gitu ya memix and match kira-kira apa yang ingin teman-teman munculkan sebetulnya di depan berdasarkan ya kenapa teman-teman buat channel youtube ini sebetulnya jadi itu alasan utama sih kalau yang saya pribadi saranin gitu ya ini aspek yang pertama teman-teman kemudian di bagian yang di about juga teman-teman bisa isi ya terutama dengan deskripsi yang sesuai dengan ya apa channel teman-teman kenapa karena apa yang teman-teman munculkan di deskripsi ini nanti akan muncul di meta description sebetulnya jadi kalau misalnya saya boleh back saat saya ketik social media marketer about channel teman-teman itu akan jadi yang namanya meta description di sini jadi sebisa mungkin about section itu diisi agar teman-teman bisa memberikan konteks gitu ya yang sifatnya lebih sesuatu yang bisa dibaca pada orang yang muncul pada about section teman-teman nah dimana kita nambahin about section ini jawabannya teman-teman bisa ke youtube studio teman-teman ke youtube studio ini saya akan coba close dulu ya biar teman-teman gak bingung jadi kita masuk ke youtube studio kemudian kita masuk ke bagian menu kiri ya di kiri bawah teman-teman nanti akan lihat ada menu settings ada menu settings di pojok kiri bawah teman-teman nah di bagian setting inilah kemudian kita perlu isi sesuatu yang sifatnya lebih bukan visual di depan jadi disini ada channel teman-teman nah disini teman-teman nanti bisa isi dulu satu adalah country of residence jadi targetnya dimana kemudian disini ada keyword nah keyword disini teman-teman bisa masukkan banyak sekali tag ya dengan maksimumnya 500 kata teman-teman 500 huruf sorry 500 karakter teman-teman bisa masukkan keyword-keyword apa yang teman-teman munculin dimana keyword ini muncul sebetulnya gak muncul di depan jadi kasar mata gak bisa kelihatan teman-teman tetapi ini memberikan detail yang lebih clear kepada si youtube tentang apa sih kata kunci-kata kunci pada channelnya kita jadi kalau di social media monitor mungkin gak ada tips media sosial tips seputar media sosial cara baca data media sosial analisa media sosial dan lain-lain anda bisa sesuaikan dengan cara anda sendiri-sendiri kemudian di bagian advanced setting anda juga bisa lihat apakah channel ini buat anak-anak apa enggak tentunya di kasus kita enggak kemudian kayak feature eligibility ini sebenarnya masalah verifikasi jadi anda bisa anda perlu lakukan juga perlu isi juga kemudian di bagian lain sebenarnya kalau memang anda mau pakai di upload default anda juga bisa isi kayak kita tuh ada pakai beberapa aspek tapi tag kita gak pakai kemudian ada bagian advanced setting kalau memang anda mau pakai di kita sih hampir semua video kita tuh pakai CC namanya teman-teman dimana dimana masalah license ini sesuatu yang menyebutkan bahwa kalau creative common itu artinya video kita boleh dipakai oleh orang lain tanpa seizin kita sebetulnya kayak gitu sedangkan kalau teman-teman pakai standar youtube license berarti teman-teman memegang haknya teman-teman jadi kalau teman-teman videonya dipakai oleh orang lain ya berarti orang itu harus izin dulu sama teman-teman gitu ya tapi kalau teman-teman buatnya creative common seperti yang kita buat jadi video kita tuh sebetulnya boleh dipakai buat orang lain juga sebetulnya tapi yang non-komersil ya teman-teman jadi hal ini yang bisa teman-teman ya manfaatin sebetulnya yang paling utama yang harus teman-teman masukin adalah di bagian channel keywords ya ini yang boleh saya bilang paling signifikan dan sering orang miss atau lupain padahal ini part yang penting karena terkait dengan technical dimana youtube kan harus bisa memahami tentang channel kita apa dan cara kita menyampaikan itu pada youtube adalah ya melalui ya channel keyword kita sebetulnya jadi ini berbeda dengan teks mirip seperti teks pada video tapi ini adalah teks pada youtube channelnya kita jadi satu ya dari aspek visual yang tadi teman-teman harus teman-teman pahamin gimana cara mendeliver atau menyampaikan informasi itu kedua teman-teman harus paham juga cara menyampaikannya pada si youtube kayak gimana dan ketiga itu menggambarkan semuanya bahwa teman-teman harus clear tentang ya apa yang mau teman-teman sajikan buat si audience jadi orang bisa nangkep juga tentang apa yang teman-teman sajikan dan bisa bermanfaat gak buat mereka sehingga mereka akan memutuskan untuk jadi subscriber teman-teman atau viewer teman-teman bahkan jadi kurang lebih itu kali ya tentang gimana cara memaksimalkan atau memoptimalkan channel youtube teman-teman semoga bermanfaat dan pastikan teman-teman juga subscribe di channel ini untuk dapetin konten-konten kita yang lainnya juga dan teman-teman gak ketinggalan feel free juga untuk ngasih komen kita atau berdiskusi dengan topik seputar apa yang kita sudah belajar sama-sama di kolom komentar dan sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai akhir sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati